Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen membahas tentang iPhone XR. iPhone XR itu adalah iPhone entry level yang oke juga misalkan kalian beli saat ini. Walaupun secara spesifikasi, misalkan kita bandingin dengan HP Android di harga yang sama, iPhone ini tuh bakal ketinggalan jauh secara teknologi dan juga spesifikasi. iPhone ini tuh umurnya udah tua, pertama keluar itu tahun 2018, artinya udah 5 tahun dari tanggal perilisan. Dan biasanya produk Apple itu bakal didukung selama 5 tahun, dan artinya iPhone ini tuh tahun 2023, ini tuh akhir dari dukungan yang di iOS 17, dan setelah ini akan ada penurunan harga yang gila-gilaan untuk iPhone XR, karena unit bekasnya itu sudah banyak orang yang jual, orang-orang pun yang udah pake iPhone XR ini bakal pindah ke iPhone yang lebih update, biar gak ketinggalan jaman gitu, dan speknya pun udah ketinggalan jauh, akan kita bandingin dengan kebutuhan tahun 2023. Makanya harga iPhone XR ini bakal lebih murah di tahun 2023 ini, apalagi 2024, ini pasti lebih murah lagi. Artinya iPhone XR yang base model 64GB dijual di harga 3-4 jutaan aja, gimana kapasitas storage-nya. Makin besar storage, makin mahal. Misalkan minus kutun, wifi only, baterai atau gak face ID yang rusak, ini bisa dijual lebih murah lagi. 12-3 jutaan juga bisa kalian beli, apalagi misalkan unitnya yang lecet. Kalau kalian pengen beli iPhone XR yang murah dan juga worth it buat dibeli, link pembeliannya tentunya ada di kolom komentar dan juga deskripsi. Jangan lupa, klik dulu. Lalu pertanyaannya, di tahun 2023, apakah worth it banget buat dibeli nih iPhone ini? Menurut gue untuk permakaian jangka panjang, ini gak worth it cuy, misalkan kalian beli sekarang. Halnya bakal ada penurunan harga, juga kualitas performa, apalagi baterainya. Untuk 2-3 tahun mendatang, menurut gue baterainya itu usah banget buat diangglin. Lagi yang pake base model 64GB, memori-nya itu makin menyusut, bos. Soalnya update iOS itu makin storage yang bener-bener gede. Oke, jadi solusinya kalian harus sering-sering back up nih filenya dan juga aplikasinya kalian harus batasin. Untuk keperluan sosial media dan juga pemakaian ringan, menurut gue ini oke-oke aja. Misalkan kalian pake di tahun ini, tentunya masih oke. Apalagi kameranya, ini kameranya juara banget. Cuman ada satu lensa aja, sayangnya. Untuk produksi konten, ini udah oke. Soalnya udah high quality 4K 60fps dan bisa mengakomodir keperluan kalian pastinya. Yang jadi nggak enaknya di kamera ini, ini nggak ada fitur ultra-wide-nya. Juga fitur HDR-nya itu belum ada. Format videonya masih pake yang 10-bit REC 709, belum yang terbaru. Kalau iPhone 12 ke atas, udah HDR lebih vision dengan format taman REC 2020 10-bit untuk kedalaman warnanya. Dan ini adalah hasil video dari iPhone XR. Sayangnya sih, ini belum ada cinematic modenya. Tapi untuk keperluan sehari, sosial media ini udah oke. Dan untuk kamera, menurut gue ini masih oke sih misalkan kalian pake. Walau resolusinya cuma 12MP, tapi udah mendukung OIS untuk kemampuan videonya. Untuk bagian depan, ada kamera 7MP. Dan misalkan kalian lihat video-video yang ada di channel gue, itu pake HP ini sepenuhnya. Kamera depannya. Jadi, ya, akadarnya itu. Dan misalkan kalian mementingkan high quality video, lebih baik kalian langsung loncat aja beli iPhone 12. Soalnya misalkan kalian bandingin iPhone 11 dan juga XR, itu nggak beda jauh secara kualitas kameranya. Dan sekarang kita bahas tentang desain. Secara desain iPhone XR ini, misalkan kita bandingin dengan HP 3 jutaan keluaran tahun 2023. Ini bener-bener berat coy untuk smartphone sekelasnya. Beratnya itu hampir 200 gram. Dan biasanya handphone keluaran sekarang, itu beratnya cuma 170 sampai 180 gram. Jadi, ya, misalkan kalian pegang, ini kesan jadwal banget. Material belakangnya itu berbahan kaca. Dan gue rekomendasiin kalian, misalkan beli iPhone XR, harus pake tempered glass depan belakang. Ini wajib. Linknya tentunya ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Tentunya agar lebih aman aja iPhone kalian. Tentunya casing belakang ini, kalau udah pecah, udah pecah ya, ini gantinya lumayan. Kurang lebih 300 sampai 500 ribu. Lebih baik kalian beli tempered glass yang gue rekomendasiin. Biar nggak pecah-pecah banget. Dan di bagian layar, iPhone XR ini udah pake desain fullscreen. Dan ada poninya. Bisa kalian lihat ini poninya. Cuman ya, bezel-nya itu kelihatan tembol banget. Nah, kayak iPhone-iPhone keluaran terbaru. Apalagi iPhone 13 dan juga 14. Yang desainnya itu makin tipis. Dan untuk spek layar, menurut gue ini kayak layar Android 1,5 sampai 2 jutaan ya. Itu udah pake layar IPS. 6,1 inch untuk diagonalnya. Dengan size layar HD+. Kebutuhan operasional handphone sehari-hari buat admin, buat ngetik-ketik biasa, ini oke sih. Tapi untuk jaman sekarang, apalagi handphone tahun 2023 sekarang, misalnya udah pake 4K dan juga 2K gitu. Jadi rasanya ketinggalan jaman aja sih untuk iPhone ini. Ngomongin refresh rate-nya, ini cuma 60Hz. Kalo misalkan kita bandingin dengan iPhone sekarang, itu udah sampai 90Hz, bahkan 120Hz. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Misalkan kalian pake buat gaming, sebenernya sih udah cukup ya. Tapi ya pengalamannya agak kurang sih misalkan kalian kedingin dengan handphone keluaran tahun sekarang. Mungkin misalkan kalian udah megang Android yang harganya sama, tapi di brand sebelah. Itu kerasa banget perbedaannya. Untuk performa, iPhone XR ini dibekali prosesor Apple Bionic A12 dengan RAM 3GB. Di tahun 2023, 3GB itu aneh banget menurut gue. Dan menurut gue, misalkan kalian buka catcap untuk editing atau nggak gaming, ini bisa sih. Tapi kalian harus berkompromi dengan waktu, kecepatan, dan juga performanya. Tapi misalkan secara stabilisasi dan juga optimasi, ini udah bagus untuk software-nya. Jadi nggak perlu khawatir, misalkan kalian buka aplikasi berat. Misalkan kayak main game PUBG, atau Mobile Legends, Genshin Impact. Ini udah aman, tapi ya kualitas layarnya itu bisa jadi kompromi. Soalnya layarnya kecil banget. Dan skor benchmark-nya pun lumayan lah. Setara dengan Snapdragon 855 pada zamannya. Dan ada satu hal yang harus kalian pertimbangkan. Misalkan kalian beli iPhone XR ini di tahun 2023, terkait suhu. Kalau misalkan kalian pakai untuk jangka panjang, kayak rendering atau nggak gaming, pemakaian berat. Ini bakal terasa panas, cuy. Panas banget. Dan gue sering ngerasain, handphone ini tuh bakal mati otomatis. Misalkan overheat. Soalnya misalkan gue kan keteruannya buat editing. Dan juga sering pakai kamera gitu ya. Apalagi misalkan kalian pakai gaming, harus berkompromi dengan itu. Dan buat baterai, karena unit sekarang itu kebanyakan barang second. Jadi misalkan kalian beli, itu kalian harus berhati-hati. Dan kalian harus lihat kualitasnya. Apakah baterai health-nya itu menurun atau nggak boros gitu, ngedrop. Ya kalian harus perhatian kepada hal itu. Misalkan handphonenya dijadiin daily driver, ya kalian juga harus lebih perhatian lagi terhadap baterainya. Intinya kalian harus sediain powerbank tambahan. Atau nggak kalian ganti baterai aja. Misalkan kalian nggak yakin dengan handphone kalian. Dan untuk pemakaiannya ini kuat 8 jam. Satu kali pengisian, ya segitu 6-8 jam. Misalkan diandelin buat sehari-hari, ini udah oke sih. Tapi itu, kalian harus bawa casan dan juga powerbank. Misalkan kalian pengen lebih aman lagi. Dan untuk chargingnya, dia udah mendukung 15W charging. Dan kalau kalian beli second, dikasih casan seperti ini, lebih baik kalian nggak usah pake. Lebih baik kalian beli merek Ugreen atau nggak Anchor yang menurut gue recommended buat dibeli. Ini video reviewnya. Menurut kalian gimana iPhone XR di tahun 2023? Coba kalian komentar di bawah. Jangan lupa ya, misalkan kalian udah pengalaman pake handphone ini, apakah ada kendala atau nggak, kalian bisa tulis di kolom komentar pengalamannya kayak gimana.